Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman famili Laslo Jumpa lagi dengan saya Isma Saya sekarang Sudah berada di Pinggiran kota Cilacap Dan kata Kata warga di tempat sini Ini lokasinya sangat mistis Dan banyak sosok-sosok Yang menampakkan dirinya Dan untuk kali ini Saya melakukan penelusuran Bersama teman saya Dia juga bisa dibilang Seperti saya memiliki kemampuan indigo Dan mungkin dia bisa Lebih dari saya Belum saya panggil ya Mbak Fanny silahkan masuk Sudah nyala mbak? Sudah Silahkan mbak perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Perkenalkan nama saya Fanny Ramadhani Saya anggota baru Di famili Laslo Dan kebetulan Saya Bisa melihat Mereka-mereka yang Tak asap mata Ya Jadi teman-teman Benar ya Dia Memiliki kemampuan yang sama Seperti saya Dan bapak ini Ini baru pertama kalinya Mengikuti penelusuran Di malam ini Ya Oke guys Masa tersebut Oke guys Mari kita telusuri tempat ini Semoga kita bisa Membuktikan apa yang Dikatakan oleh warga Betul Ayo mas Ini Banyakan Puan pisang ya Iya Banyak Puan pisang Hati-hati mbak Banyak kayu Hati-hati mbak Bau ya Mau gak Kenasihin bu Nggak Ini yang kerasain Bau melatih ya Iya Mau hebat Mungkin mas kameramen Mencium baunya gak Iya mbak Bau ya Padahal disini Gak ada Pohon bunga ya mas Bunga apa itu Gak ada ya Gak ada bunga Cuma pohon pisang Sama pohon apa sih Ini gak tahu namanya Pohon pisang Rumput Gini Astagfirullah Bau banget ya Tambah jengat gak Baunya mbak Betul Mbak Fani Kalau menurun Mbak Fani itu Kalau bau bunga melati Biasanya itu sosok apa Kalau bau bunga melati itu Identik dengan Sosok perempuan Bisa juga disebut dengan Kunti Mbak Fani ya Coba Gimana kalau buktikan aja ya Kayaknya kalau semakin kesana Semakin bau ya Ayo mas Mas kaget Tanya sempit Anginnya nih Gengen Gengen banget Dingin banget disini Tadi juga Waktu perjalanan kesini Agak gerimis Dan ini Jalannya Sempit banget Cuma bisa dilewati oleh motor Mobil gak bisa masuk ya kalau saya sih ngerasain disini tuh dingin banget beda dari tempat base camp yang tadi ini disini lebih dingin ya mbak makin itu ya makin dingin ya juga bau bunga melatinya itu masih semakin nyengat ya semakin nyengat ayo kira-kira disini udah ada sesuatu yang terlihat belum mbak besoknya bentar lagi nih kita agak kedalaman lagi bentar sini mbak sini sini masih Allah Bapani lihat nggak saya kayak ngeliat bayangan putih ya mbak ya betul-betul nggak ngeliat tadi di sebelah sana ya ayo Mas itu sebelahnya tuh nggak kelihatan sini sini ayo Mas lebih dekat lagi Mas jangan terlalu dekat lagi duduk Mas mana enggak berada di situ ya di sebelah sini ini lagi duduk pohon pisang itu tuh belakangnya nggak kelihatan mbak ya di kamara nggak mungkin kelihatan tuh dia lagi duduk nunduk dan mukanya itu nggak kelihatan mukanya nggak kelihatan karena rambut rambutnya 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 tuh dikedebanin semua panjang dia nunggu enggak kayak gini nih dia nunduk terus rambutnya di kedepanin semua jadi saya nggak bisa ngeliat mukanya itu seperti apa atau kalau rusak atau kode cantik enggak tahu Hai mamani mau coba interaksi dengannya boleh gimana mas kaya itu apa perempuan bisa dibilang dia itu bakun dia duduk terus nunduk rambutnya panjang banget dia kayak sedang nangis gitu ya guys nangis soalnya nunduk lu kayaknya sedih Astagfirullahaladzim denger enggak Mas denger enggak Astagfirullah enggak nangis kenapa mbak kalau itu saya nggak tahu ya coba tanyain mbak dia duduk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum mbak Assalamualaikum dia nggak mau jawab guys coba sekali lagi ya Ayo bareng mbak ya Assalamualaikum mbak ini dia mau jawab tuh mbaknya siapa namanya Oh eneng Oh eneng guys mbak ini namanya eneng Mbaknya ngapain disini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim nyari anaknya udah nggak ketemu berapa tahun mbak Astagfirullahaladzim ini guys mbak ini disini sedang nyari anaknya karena dia katanya udah nggak ketemu anaknya selama 20 tahun jadi lama banget Mbaknya yang sering Astagfirullahaladzim itu siapa mbak Oh temanmu Oh enggak suka jadi gini guys dia nggak suka temen-temennya dia nggak suka kalau kita ada disini karena ada sorotan lampu jadi mereka nggak suka cahaya ya mbak enggak dia nggak suka cahaya mungkin mereka keganggu ya ganggu Mbaknya yang sering nangis ya cari anaknya warga bilang saya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim oh dia temennya nggak suka kalau kita ada disini niat kita baik kok mbak kita kita disini Astagfirullahaladzim 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 tapi nggak kelihat ya nggak ada apa-apa mbak itu temenmu mbak Astagfirullahaladzim oh mbaknya yang sering nangis disini ya karena mbaknya cariin anaknya oh iya mbak Isma guys mbaknya ini bener dia cariin anaknya nah jadi apa yang dikatakan oleh warga itu benar dia sering mendengar suara orang menangis ya mbak iya ternyata sosok ini sosok Mbak Neng ini dia nyariin anaknya yang 20 tahun nggak ketemu jadi dia udah lama disitu mbak sudah lama dia kayak sudah menempati ini loh kayak ini tuh tempatnya Mbak Fanny Mbak Fanny temen-temen mungkin Mbak Fanny bisa merasakan gimana sih kehilangan anaknya yang udah lama dicari nggak ketemu juga Mbak Fanny Mbak Fanny sendiri juga memiliki anak dia dia lebih tahu lagi mana membayangkannya Mbak Fanny ini Mas ada pisu nggak ada Mbak mana coba minta ntar Mbak iya 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 ga mau udah Mbak gimana udah baikan udah bisa cerita mungkin Astaghfirullahaladzim suara apa itu mbak maaf ya siapapun yang ada disini kami disini tidak mengangguk anda kami disini hanya ingin mencari tahu kebenarannya kami kami beneran tidak akan mengangguk kalian dan kami juga tidak akan mengambil sesuatu apapun di sini Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya udah mbak, gimana? Ayo mau lanjut Lanjut Ya udah mbak, jangan langis terus mbak Ya soalnya saya sedih Saya bisa merasakan Saya kan sebagai seorang ibu Jadi saya bisa merasakan gimana sih Rasanya kehilangan anak selama 20 tahun Pasti sedih banget kan Gak ketemu anaknya Pantesan sosok mbak Neng ini Dia nangis terus Dia nangis terus Udah mbak ya mbak Udah mbak Hati-hati ya mbak Ini soalnya agak licin Tadi gerimis sih Oh anginnya makin kenseng Anginnya makin kenseng Iya dingin banget soalnya Gimana mbak Fanny Mungkin Mungkin lihat apa gitu lagi Soalnya Soalnya menurut Soalnya menurut saya Kalau kita makin Masuk ke dalam ke situ tuh Kita Aurangnya Itu makin negatif Makin kuat Astagfirullahaladzim Iya Jangan lagi Mbak Fanny gimana Aku rasain sesuatu lagi Atau gak Pundak di sebelah kiri saya Kayak ada yang Narik ya Berat banget Berat Di sebelah kiri Berat banget ya Ada yang narik Jadi saya mau Kayak mau Apa jatuh Itu kira-kira Kenapa mbak Sepertinya kayak ada Sosok Mungkin sosok itu Berat banget nih Tertarik sama mbak Fanny Atau gimana Saya juga belum tahu banget Nih Makin berat Enggak sih Masih yang kayak tadi Masih kayak tadi Mas coba jalan lagi Mungkin dia belum Dia gak ganggu Apakah makin berat mbak Iya Makin berat Berat banget nih Apa mbak Pundak saya kok berat banget ya Berat banget Astagfirullahaladzim Ya Allah Assagfirullahaladzim Mbak Fanny Astagfirullahaladzim Teman-teman Sepertinya mbak Fanny ini Kerasukan sosok Yang tadi Di pundaknya Astagfirullahaladzim Mbak Mbak namanya siapa ya Dia takut Astagfirullahaladzim Teman-teman Jadi sosok ini ketakutan Takut kenapa ya Astagfirullahaladzim Nih Peganginya kenceng banget nih Astagfirullahaladzim Takut kenapa mbak Takut kenapa mbak Saya sedirian Teman-teman Jadi Sosok ini Dia sendirian disini Astagfirullahaladzim Dia makin ketakuran nih Kenceng banget Meganginnya Astagfirullahaladzim Mbak Mbak Kenapa ya Takut disini Gimana mbak Bisa ceritain Biar Kita juga disini Tau Kenapa mbak Seperti ini Astagfirullahaladzim Jadi teman-teman Astagfirullahaladzim Sosok ini Dia ketakutan Karena dia Waktu hidup Dia dianiaya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mas Mungkin Jangan terlalu deket Cahayanya Iya Takut Takut nih Astagfirullahaladzim Gimana mbak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi Kalau saya lihat ya Sosok ini Takut itu Karena Dulu dia dianiaya Kemudian Dia itu Setelah dianiaya Ditinggal Sama orang tersebut Yang menganiaya dia Jadi dia terus Kemudian disini tuh Sendirian Astagfirullahaladzim Dia bener-bener sendirian Iya mbak Iya mbak Iya mbak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mbak Tenang ya Tenang Tenang dulu Tenang dulu Saya mau pulang Astagfirullahaladzim Teman-teman Bisa denger ya Sosok ini Ingin pulang Emang Mbak Siapa ya namanya Karena aku udah tau Nama saya Siapa Sosok 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 Teman-teman Nama Nama sosok ini tuh Namanya Sosok Astagfirullahaladzim Saya takut Dia makin takut Saya takut Teman-teman Sosok ini terus Bilang dia takut Dia takut Dia takut Terus Emang Pula Astagfirullahaladzim Yaudah mbak Kasih mbak Bisa panggil pulang Bener ya Mbak Astagfirullahaladzim Boleh Keluar enggak mbak Kasian Kasian teman saya Banyak Tenang ya Nanti saya bantuin doa Untuk mbak pulang ya Bisa keluar mbak Bismillahirrahmanirrahim Saya mau pulang Ya nanti Saya sama Teman-teman Ya Allah Mbak keluar ya mbak Keluar ya Kasiannya disini ya Bismillahirrahmanirrahim Ini mbak 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 Tisul lagi ada Sama Mungkin air minum Sama kalau ada Sama kalau ada Ada ketuanya mbak Nah tisu dulu tisu Kalian duanya enggak Ada Ininya enggak Kusukannya Iya Terima kasih Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Sosek itu Mau keluar juga Mbak Ini gimana Aduk Bisa Berdiri Oke Terima kasih Mungkin Mbak Bapak Ini udah Gapapa Baikan Gapapa Mas Udah Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Gimana rasanya Agak pusing sih Sedikit Terus Kayak Tadi Saya tuh Diajak pergi Loh Kayak Disuruh Nemenin Dia Jadi Jadi tadi tuh Mbak Fanny Dirasili sosok Vanita itu Namanya Santi Jadi dia Ngajak Mbak Fanny Untuk ngikut dia Tadi Pantesan guys Kayak Tubuh Saya tuh Berat loh Kayak ada yang Megangin Berarti sosok itu Sendirian Takut Dan kemudian Nyuruh Mbak Fanny Untuk menemani Biar dia Enggak takut Mungkin Seperti itu Ya Kasian banget sih Dia nangis Dia nangis terus Iya Karena dia tuh Waktu hidup Dia niaya disini Sampai Kayak udah Gak bisa ngapa-ngapain Terus ditinggal pergi Terus dia meninggalkan Di tempat ini Meninggar dan Meninggalnya itu Kayak Tidak wajar banget Sedis banget Iya Sang sadis banget Jadi dia di aniaya Jadi dia di aniaya Terus waktu posisi Belum meninggal Dia ditinggalkan Di tempat ini Sendirian Sampai akhirnya Dia Enggak Bernafas Kasian banget Kasian banget Sendirian Gimana Mau lanjut Lanjut aja Ini juga Ini agak Grimis nih Oh iya kita Kirim doa untuk dia Karena Dia tadi katanya Ingin pulang Jadi kita bantu doa Untuk dia ya Sama-sama Baca Al-Fatih aja ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga Sosok tersebut Bisa pulang Dan dia Enggak Ketakutan lagi Lanjut Lanjut ya Mas Jalan lagi Teman-teman Ayo kita lanjutkan lagi Kenapa mas Dini jatuh Dini jatuh Oh tadi angin Aginnya keteng banget Kena angin mungkin Ayo biarin lanjut aja Ayo Bapani Kalau boleh tau Umurnya berapa ya Mungkin teman-teman Juga pengen tau Umur saya 22 tahun Masih muda teman-teman Sama mas Jafi mau enggak Enggak mau Jangan Dekar Mulit Enggak mau Sama yang om-om Mau enggak Mau nya sama kamu Aduh maunya sama kamu Mau nya sama kamu Wow Thank you Ini jalan lagi Ayo ya Astagfirullah Astagfirullah Mbak Aku dengerasin apa disini mbak Ya kalau Gimana ya Kalau kita lebih masuk ke sana Kedalam-kedalam terus tuh Kayak energinya lebih Kuat Energinya makin kuat Tapi jawanya juga Astagfirullah 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 Kalau malah dia Suaranya mengeram ya Astagfirullah Astagfirullah Lagi Astagfirullah 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 Di belakang gak ada apa-apa kan ya Gak ada apa-apa Tapi suaranya tadi kenceng banget ya Agar banget Kayak Menggeram Kayak marah Kayak marah banget Apa Mungkin dia keganggu ya sama kita Mungkin karena Astagfirullah 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 Jangan kelemahan Aduh Mbak Isman Bener-bener Sosok Kayak anak kecil gak Tadi Jalan ya Cepet banget Di sana Dia itu kayak Jalan cepet Cuma Tadi belum jelas banget ya mbak Belum jelas Belum jelas banget Lagi yuk Pengen Pengen tau yang lebih jelas Kayak gimana Gimana ya Sini Itu Gimana mbak Itu tuh Di Di pohon yang Pohon itu Di sini mas Itu tuh Yang dua itu kan ada pohon Yang dua Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Iya tuh Berhenti dia Astagfirullah 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 Coba dicek lagi Gak ada apa-apa kan ya Allahu Akbar Kosong mbak Iya Kosong kan ya Tuh Kosoknya anak kecil ya Masih Iya Jadi Kosoknya ini anak kecil Jadi ngapain disitu mbak Tidak Sekarang berhenti Tadi dia lari-lari Sekarang berhenti Coba ditanyain mbak Iya nih Siapa tau mau jawab Siapa tau mau jawab Saya tunsi Adek 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 Kalo boleh tau namanya siapa ya Temen-temen Jadi nama adek ini namanya Yono Yono Iya namanya Yono Adek Tari Yono Bukan namanya Yono Katanya Namanya itu Yono doang Yono Gitu Itu namanya kok puno amat ya Iya Anak-anak dulu Zaman Jadi dia itu Udah Berapa tahun Yang lalu lah Udah ratusan tahun disini Oh adek Oh adek Tadi Ngapain ya Kok kayak lari-lari kayak gitu Sambil ketawa-ketawa juga ya adek Jadi temen-temen Adek ini Bener tadi lari-lari Terus ketawa-ketawa Tapi adek ini tuh Gak tau Lari-larinya itu Gak ada tujuan Dia cuma lari-lari Gak ada kerjaan sama Iya dia gak ada Gak ada tujuan mau kemana gitu Cuma lari-lari kayak Bingung kayak gitu mungkin Coba tanyain umur mbak Adek Kira-kira kalo Adek masih hidup Kira berapa tahun ya sekarang Jadi adek ini kalo misalkan masih hidup tuh Sekitar umurnya Lima tahunan Terus Adek Ketawa itu Kenapa Kan adek sendirian kan Jadi Adek ini ketawa Itu karena Kadangan Ada yang Kayak Kayak ada Tante-tante Apa Bisa dibilang juga Bakun juga Yang kadangan Iya tante-tante itu Kayak Kuntilanak gitu loh Iya dia Kayak Ibaratnya kayak Mainin dia Kayak Ngejak main ya mbak Ngejak main Kayak nemenin dia main gitu loh Terus Jadi adek ini Jadi adek ini Adek ini tuh Main Mainnya Sendirian terus Terus mungkin Mungkin kadangan Kalau dia kayak Apa ya namanya ya mbak Berarti sosok ini yang sering didengar oleh warga Yang katanya Mereka mendengarkan orang Ketawa Kayak Oh jadi Coba tanyain mbak Dia ada temennya gak disini Enggak Tadi kan Dia udah bilang Dia sendirian Enggak Dia sendirian Berarti bener ya guys Apa yang dibicarakan oleh warga Mereka sering mendengar suara orang Ketawa Berarti suara itu Berasal dari sosok adek ini Yang namanya Yono ini Dia sering main-main sendiri sih Jadi kalau ada orang lewat Dia kayak Minta Ditemenin gitu Minta ditemenin untuk main Jadi dia ketawa-ketawa Udah sih Dia cuma bilang Seperti itu aja Mau lanjutin Boleh? Boleh sih Yip Bentar ya Gimana? Bagaimana makin deras mbak Oh iya Balik aja sih mbak Balik? Boleh mbak Hujan juga Ini juga udah jam Setelah tigaan Setelah tigaan Takutnya tuh hujan deras Selesain aja disini mbak Oke Oke guys Cukup sekian penelusuran malam ini Saya Fanny Ramadhani Saya Isma Apabila kami ada kesalahan Mohon dimaafkan Jangan lupa subscribe Like Comment And share Karena subscribe itu Gratis Dari saya sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah 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 Ya Rasulullah Salamun Alai Ya Rabu Ya Rabu Asya Biwa Garoji Al-Fatah Ya Jirotah Al-Alami Ya Umhay dilanjut di wakaromi